Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Scriptlow Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada beberapa lembaga yang ada di tingkat ASN Kepanjangan daripada aparatur sipil negara Nah disini saya hanya membahas sebagian saja Dan fungsi-fungsinya Paling tidak buat rekan-rekan yang ada di ASN Bisa memahami fungsi daripada lembaga-lembaga yang ada di tingkat non-kementerian Ini jatuhnya lembaga non-kementerian yang sifatnya independen Bertugas untuk memastikan perjalannya sistem ASN Sebenarnya banyak sekali istilah-istilah yang lain Seperti sistem merit, terus juga ada P3K, ada PPK Nah tapi ya itu pelan-pelan dulu lah ya Pelan-pelan kita akan bahas beberapa lembaga dulu nih yang terkenal Yang berada di undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Nah yang pertama adalah BKN Badan kepegawaian negara Nah biasanya banyak juga nih peraturan BKN-BKN yang mengatur tentang Pemberhentian, pemecatan, terus juga ada pengangkatan ASN Terus juga banyak lah ya Nah sebenarnya tugas BKN memang salah satunya adalah Menyusun norma, standar dan prosedur Jadi dia menyusun beberapa peraturan-peraturan teknis ya Juknisnya, petujuk teknis yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya Dan dia juga mengawasi Bagaimana kepegawaian ini bisa berjalan dengan lancar Ada evaluasi, ada teknisi, ada manajemen di situ Data dan sebagainya Nah pokoknya tugas di lapangan itu adalah BKN Tapi sekaligus dia bisa menyusun norma-norma Nah gitu ya BKN Terus yang kedua adalah Lembaga administrasi negara Atau kita singkat dengan LAN Nah tadi kan ada yang bertugas sebagai legislator Menyusun norma-norma Nah yang mengkaji adalah LAN ini Jadi LAN mengkaji daripada aspek-aspek hukumnya seperti apa Aspek-aspek lainnya seperti apa Nah selain itu dia juga mengkoordinir semua pelatihan-pelatihan atau pendidikan Bagi calon-calon ASN ini Calon ASN ini kan ada P3K sama PNS Nah untuk mereka mendapatkan pendidikan Itu di bawah naungan LAN Nah pokoknya segala bentuk kajian pendidikan LAN Yang mengurus Termasuk jika ada lembaga sertifikasi pendidikan Dia harus terakreditasi Jika tidak terakreditasi atau misalnya tidak memiliki izin Maka dari LAN ini berhak untuk mencabut Nah sehingga dia tidak bisa menyelenggarakan pelatihan Begitu ya Terus yang terakhir adalah KSN Komisi ASN Nah Kan saya bilang tadi ada sistem merit ya Untuk gambaran umumnya Sistem merit itu adalah Sistem yang dimana Kepegawaian tersebut Disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing Nah itu dipastikan Dengan kapasitasnya masing-masing Apakah ini berjalan dengan lancar Apa enggak Gitu Nah di sisi lain Dia mengawasi norma, kode etik, dan perilaku Dia juga berwenang untuk memutuskan Bahwasannya si ASN ini bersalah Nah gitu ya Jadi Ya dia juga berhak untuk Mengawasi juga Sama langsung Memastikan atau memutuskan Si ASN ini bersalah Gitu Dan nantinya Akan memberikan pertimbangan kepada Presiden Untuk memberikan sanksi Ada sanksi lisan Teguran ya Teguran lisan Tertulis Terus juga ada sanksi administratif Dan lain-lain Nah termasuk PPK juga bisa diberikan sanksi PPK ini kan Sebenarnya pejabat Pembina kepegawaian Seperti gubernur, wali kota Ini kan Pejabat yang ada di tingkat tinggi lah ya Atasannya lah Tapi bukan berarti PPK ini Tidak memiliki kesalahan apapun Nah PPK juga bisa Diberikan sanksi Jika KSN KSN Menemukan beberapa pelanggaran disitu Nah Sampai saat ini Mungkin beberapa rakan-rakan bingung ya Nah Saya ulangi ya Kalau untuk Simpelnya adalah BKN ini untuk Memanage Suatu Kepegawaian Memanage ya Memanage Mengkoordinir di lapangan LAN ini adalah Mengkaji Segala bentuk Pendidikan Pelatihan Sertifikasi Itu adalah tugasnya LAN Nah KSN ini Intinya adalah Bidang disiplin Penegak Hukumnya disitu Nah Jadi nanti Kalau ada pelanggaran Kalau ada etik Misalnya ada ASN yang dia ternyata Mengikuti patai politik Ternyata dia juga Melakukan tindak pidana Ada Dugaan Dugaan Tipikor Disitu Nah Dari KSN lah ini Yang akan Menindaklanjuti Nah Mungkin Kalau misalnya Rekan-rekan disini Yang sering Ada di layanan Publik Dan ternyata Menemukan hal-hal yang Ganjal Hal-hal yang Yang Tidak etis lah ya Entah itu Pungli dan sebagainya Mungkin bisa Selain melaporkan Ke ombudsman Dia juga bisa melaporkan Ke KSN Ini ya Ini cuman sebagai Beberapa khasanah Wawasan keilmuan Gitu Nah Saya menyampaikan ini Ya buat Sering-sering aja gitu Selain daripada Pembekalan untuk Para ASN Ya Untuk kita Masyarakat juga Gak apa-apa Mengetahui Jadi dengan kita Mengetahui ini kan Wah kalau nanti ada Layanan publik yang Tidak Apa Tidak sesuai Atau tidak tuntas Atau hal-hal yang Membuat kita Tidak nyaman Maka kita bisa Laporkan ke KSN Seperti itu ya Jadi nanti kalau Ada pembahasan-pembahasan Yang lebih Rinci Atau lebih Dalam lagi Silahkan nanti Diisi di Kolom komentar Saya kira itu aja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih